Intro Pemirsa di tengah pandemi COVID-19, serapan produk pertanian Bali, khususnya hortikultura turun drastis yang dipengaruhi matinya sektor pariwisata. Pasar ekspor dan perdagangan antar pulau menjadi harapan yang bisa dilakukan. Tercatat 46.176 ton produk pertanian Bali yang mampu masuk pasar ekspor hingga April 2020. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Ida Bagus Wisnu Ardano memaparkan ekspor produk pertanian Bali yang dilakukan tahun 2020 secara bertahap sampai 30 April 2020, yaitu manggis 46.157 ton dengan nilai 3,4 miliar rupiah yang menyasar negara tujuan Tiongok dan Uni Emirat Arab. Selanjutnya jeruk nipis 10 ton dengan nilai 182 juta rupiah yang menyasar negara tujuan Meladewa atau Maldif. Cabai merah 8 ton dengan nilai 315 juta rupiah yang menyasar negara tujuan Jepang. Kakao 210 kg, kopi roasted 308 kg, dan kopi biji 500 kg diekspor ke Singapura, Malaysia, dan Hongkong yang total nilai yang mencapai 194,2 juta rupiah. Hal yang sangat mengembirakan tahun ini adalah tambahan dua negara tujuan ekspor komunitas pertanian Bali yaitu Meladewa atau Maldif dan Uni Emirat Arab. Hal ini terrealisasi berkat kolaborasi dengan kantor karantina tumbuhan dan kantor biaya cukai. Ekspor komoditi pertanian akan terus didorong sehingga pemasaran produk pertanian Bali dapat terus ditingkatkan. Wisnu Ardano mengatakan menembus pasar ekspor bukanlah hal yang mudah. Hal pertama harus dilakukan adalah berkoordinasi dengan pelaku-pelaku usaha yang telah memiliki pangsa pasar di luar negeri. Persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor juga dikatakan sangat ketat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali berkoordinasi dengan kantor karantina pertanian kelas 1 dan pasar dan kanwil biaya cukai dan pasar untuk berkolaborasi dalam mempersiapkan segera protokol ekspor yang dipersyaratkan mulai dari registrasi kebun, registrasi packing house, hingga pendetapan sanitari, pito sanitari yang menunjukkan bahwa produk yang akan diekspor aman dari bahan-bahan berbahaya. Selain seorang pelaku ekspor yang juga sebagai Ketua Forum Petani Muda Bali, Enak Gonggede Agung Wedetamo mengatakan, ekspor hingga saat ini masih tetap jalan, hanya sarapan lokal dari pariwisata minim yang membuat harga produk kultu kultura, terutama buah dan sayur anjlok saat ini. Udi Astuti Bisnis Bali Muda